Intro Hai Hai Halo 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 OMK semuanya Halo Nah Kami disini OMK dari Kwasi Paroke Santo Pascalis Niski Bersama saya Saya Matius Ekawhiudistepuh Teman saya Evinya Lenantaburu sendiri Dan saya sendiri Cecilia Rianisitanggang Nah inilah pengalaman Natal kami Oh iya Natal kali ini memang sedikit berbeda ya kawan-kawannya Iya berbeda banget Berbeda dengan tahun-tahun 2018 2019 2017 Pokoknya di Natal 2020 ini berbeda Tapi kita tahu ya kan kenapa Nah berhubung ada kegiatan Kita gak ada kegiatan Jadi ya kita berbincang sedikit tentang pengalaman Natal kita Ya mungkin Pastilah setiap OMK Setiap gereja Memiliki pengalaman Natal yang berbeda-beda Terkhususnya di gereja kita ya Adik-adik di gereja kita Kita memiliki pengalaman Natal juga Contohnya Nis Ya mungkin disini Abang Mungkin ya sedikit lebih banyak Pengalaman Natalnya Karena ya Abang bergabung dengan OMK Mulai sejak tahun 2009 Jadi udah lama Ya tapi walaupun Udah lama Udah berumur ya Bisa dibilang Udah agak Sesebuk Tapi tetap semangat OMK Kan OMK itu syaratnya Belum berumah tangga ya kan Tapi masih sehingga Tetap aktif Peng gereja Nah Kalau Abang mungkin sedikit banyak Banyak sih Bukan sedikit Banyak Kisah Natal yang Ya gak akan terlupakan Atau mungkin Ya Yang akan dikenang sumber hidup Tapi nanti Itu disimpan Ya kan Contohnya Nih kami Kisah Natal Abang Mungkin yang sedikit Mengasihkan itu Pada tahun 2017 Entah 16 Mungkin kalian tuh belum masuk OMK adik ya Kami tuh Kebetulan Natal kami tuh Uang sumbangannya Dari kegiatan Natal tuh Agak lebih Agak banyak Jadi pas ditung-hitung Eh Bang Ini Ada sekian Juta Dapat sumbang kita Gimana kita buat Jadi ini Setiap lah Waktu itu Ketua Ketua Panitia Natalnya Ini kan Natal Jadi Natal tuh Kenapa kita gak berbagi Jadi pas itu deh Kalau gak salah Sekitar 3 juta Dapat kami sumbangan Jadi itu Kami belikan nasi Kami belikan nasi Bungkus Kalian bayangin tuh Posisinya Udah jam Kalau gak salah jam setengah Kami tuh Kami tuh rame-rame nih Nah dengan nasi bungkus yang Sekitar 60 bungkus tadi Kami bawa ke Simpang Simas Kambing Di Simpang Simas Kambing itu Pas lah kemarin Kegiatan Natal Kami pakai topi Natal Semuanya Topi center kelas ya kan Kami bawa Jadi Kereta kami taruh di seberang jalan Nasi bungkus ini Kami bagi-bagikan Kami bagikan ke tukang becak Kami bagikan ke gelandangan Kami bagikan ke Ya orang-orang tidak mampu Kami bagi-bagi Dan Ada kejadian yang mungkin sedikit Agak menegangkan Jadi Pas lah Di Simpang Sekambing itu Kami bagikan Nasi Nasi bungkus tadi ke Emak-emak Emak-emak yang mungkin Dia gak punya rumah Jadi gak punya rumah Jadi kami bagikan Ini ibu Selamat Natal Ini kado Natal dari Kirinja kami Lantas dimarah-marah Ngamuk-ngamuk Kenapa kalian bagi-bagi ini Ini haram bagi saya Padahal Itulah kan Kadang Niat tulus kita Niat tulus kita Untuk membagi Sama orang lain Ya mungkin orang lain Yang beranggapan yang lain kan Iya so Iya betul Kan so sebenarnya Agak sedikit Ya Fanat Jadi Ya gak mau Tapi itu tantangan tersendiri Itu serunya Jadi sepanjang jalan kami Sepanjang Sepanjang jalan kami Nyanyi lagu Natal We wish you Sambil bagi-bagi Ya kami liat lah Gak mungkin Yang orang mampu kan Jadi yang Gelandangan Pak Numis kami kasih Sampai akhirnya kami Mutar Ke Terakhir Titik terakhir kami Ke Jalan Pinang Baris Kami ke Pinang Baris Kami ke Pinang Baris Itu posisi Udah jam 3 pagi Jam 3 pagi Pinang Baris Ada Orang Yang tidur-tidur di jalan Kami kasih Ini pak Kadu Natal Dari gereja kami Walaupun dia Agak Peloma-peloma Bingung Tapi Oh makasih ya Kami kasih Kami kasih Senang Udah senang Di gereja Kan Meriah caranya Kami juga senang Berbagi Itu posisi Kami senang Berbagi Jadi Kegembiran itu Bukan hanya Kita Sebagai Umat Kristiani Mereka Natal Tapi kita juga berbagi Yang mungkin sama Umat Atau orang lain Yang Ya butuh lah Setidaknya kita Kasih makan aja Kita kasih Oh udah senang Itu senang banget Itu mungkin Satu kisahnya Dan ya mungkin Adik punya Juga kisah Atau pengalaman Menarik Waktu Natal Entah pas Kegiatan-kegiatan Persebelum Natal Entah latihan Mungkin bisa diceritakan Lagi ya Juga Mungkin Dek Vina lah dulu Atau Dek Cecil Saya baru lani Kalau aku sih bang Itu di bagian Biasanya Yang paling berkesannya Di persiapan Natalnya Karena itu persiapan Natal Mendukung sekali ya Terus Kan Setiap Natal Itu aku pasti dapat Di bagian acara Jadi Selalu Selalu Berarti Abang-abang seniornya Melihat Si Cecil Punya bakat Bahkan Konsep acara Pasti lebih Meriah Terus Apalagi itu Waktu tahun 2019 Kemarin Yang ngedekor Untuk bikin Tempat Puto 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 Kita kan Ngedekornya Sampai Jam 4 pagi Oh ya ingat kali ya Bang ya Kita sampai jam Jam 4 pagi Memang capek kan Situ ya Capek bang Karena kan Bayangin dong bang Itu dari sore Kalau gak salah Sore Sampai jam 8 pagi Dan itu juga Mikir pulang juga Kayak gimana Mau gak pulang juga Mikirin orang tua Gimana gitu Tapi ya Disitu dapetnya Kayak seru Bisa sama Bisa sama-sama Iya Betul Betul Iya Apalagi juga Jadi gak tuh Kalau gak salah Karena kita buat Foto boot itu Kita gak Biasanya kan Kalau foto boot Kita tempah Sepandu Jadi Jadi kawan-kawan OMK yang lainnya Kami OMK di seki ini Termasuk Ya dibilang kreatif Ya kan Kreatif Bukan kreatif Kreatif Kirim Makanya kreatif Jadi kami tuh buat Buat foto boot Itu Buat sendiri Kami beli Latar kain putih Sendiri Kami beli Tumbler Tumbler bukan beli Punya sendiri Punya sendiri Jadi Yang kalian ada Tumbler ya Lampu natal ya Jadi kami Desain yang sering mikian Bapak Karena itu Kita Kan kita tuh Buat sendiri Sampai Bayangkan guys Dari siang Sampai jam 4 pagi Iya kan Jam 4 pagi Padahal besoknya tuh Kita makan natal Eh bukan besoknya pun Jam 4 pagi Hanya hari itu Kita natal Jam Jam apa kita menantal Jam 3 ya Pak Jam 3 Jam 3 sore Jam 4 paginya Masih Masih mendekor Aduh Sakit Betul-betul Sakit Tapi Itu nikmatnya Ada Ada kesan yang gak Dirupakan ya Pokoknya serulah Yang penting kan semua kerjasama Tapi Walaupun kita capek Kami capek Desainnya Hasilnya luar biasa Banyak Banyak juga sih yang foto-foto Bahkan undangan gereja lain Kan kami kan Ya mungkin Bukan hanya kami ya kan Teman-teman OMK lain juga Pasti Mengundang Teman-teman gereja lain juga Datang kan Jadi Teman-teman gereja lain juga Senang Dan itu Jadi salah satu pusat perhatian Pak Iya Jadi bukan datanya Tapi Foto-boot itu Tsunami Pokoknya Karena kerjasama Ya walaupun agak Namanya makin Mesti mudahkan emosi Iya Sintri OMK Beda pendapat Tapi Kalau dengan kerjasama Hasilnya Luar biasa Luar biasa Mungkin Dek Pina Ada mungkin Pas itu Jadi ganti sama Cowok Jadi dibawa Ya kan Ya bang Natal sama aku Di gereja aku Gereja Gereja Gak susah-susah lagi Keluar banget Iya Malah tau kan Kan itu manusia tuh Penuh dengan pilihan Ada di sini Pilih lagi Kan cari yang terbaik Mungkin Fina Ada pengalaman Natal berkesan Atau apalah Atau pengen Pengen Bareng sama makan Rupanya Kauannya gak bisa Atau menanggapan Kauannya gak bisa Oke Kalau Kalau Fina sendiri sih Mas Kalau pengalaman Natal Yang paling berkesan itu Waktu kita kemarin Natal Posisinya di luar Yang ke Pantai Asuhan Oke Ya memang sih Biasanya kalau Kami Omkadiski Kami itu Natal itu ada Dua Ada dua versi In Dan out Jadi contohnya Kalau tahun ini Kami Natal di Dalam Di gereja Ya Berarti tahun depan Kami Natal keluar Biasanya kami ke Pantai Asuhan Ke Pantai Jung Jadi pokoknya Di luar lah Jadi ibaratnya Saling berbagi kasih ya kan Oke Lanjut deh Jadi Di luar itu Yang membuat Aku benar Suara kesen banget sih Bang Yang karena gini Pertama kali nyantai Di sana pun Hatiku itu langsung gini loh Ada sedihnya Ada Senangnya Ada Sedihnya itu Kayak ngerasa Oh ternyata banyak Gitu yang lebih Kurang dari kita Yang dengar kata Masih Banyak lagi tuh Yang Gak sempurna Sempurna kita Gitu kan Lebih beruntung ya kan Lebih beruntung kita Disitu yang sedihnya Kalau sebenarnya sih Ya itu tadi Bang mereka Kita kan datang kemarin Mereka Senang hal gitu kan Pastilah kan Mereka membutuhkan Kasih serai yang Membutuhkan teman Pada saat Natal Tiba-tiba kita datang Pasti aduh terharu Iya itu lah kemarin Mungkin disitunya Yang juga saya senang Terus Yang paling berkesannya lagi Kemarin tuh Kebetulan juga Vina bertugas Di bagian Kan ada misalnya juga kemarin Oh iya ada misalnya Jadi kemarin Vina bertugas Bawa Bawa bacaan kemarin Jadi Ya bersyukur lah Sangat bersyukur Sekali gitu Melihat mereka Ternyata masih Masih banyak Yang gak seperti kita Tapi Mereka masih Mau gitu Masih Mau Kayak gimana Dibang-dibang Yang berpartisipasi Ikut dalam Kegiatan Kegiatan Natal Padahal banyak Orang di sana Yang lebih sempurna Gak Gak merasakan Gak merasakan Natal Cuek gitu Iya cuek Iya Kayaknya kemarin Kalau Menurut Kusimang lagi berkesan Acara Natalnya Waktu di situ Waktu di luar ya kan Iya di luar Jadi memang kami Biasakan Kalau Enggak kita ke SLB Yang di Tuntungan Itu kawan-kawan Iya Sungguh-sungguh Membuat hati Jadi terharu Bergembira Jadi Kita melihat Adik-adik itu Yang mungkin Cacat Iya bang Aku langsung Ngebayangin Ih Gimana kalau misalnya Aku di posisi mereka Kalau gak aku Adik pula Yang seperti Mereka Yang langsung Gak kebayang gitu Loh Sumpah Itu sampai Kadang Sampai Mau Pernah loh Bang Tersinggup Mau Pengen nangis Apun Mereka kemarin Cuman Tahan Nanti Kan kemarin Pertunan juga Pernah Kita ada Sisi Nangis 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 Gila Cuman Ya Namanya Manusia Yang Pas Punya Kekurangan 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 Masing-masing Tapi Ya itulah Ya itu mungkin Sedikit Gambaran Atau Kisah Natal Dari Kami Ya ada Senang Ada Sedih Contohnya Yang kisah Saya pribadi Kemarin Kami bagi Nasi Kungkus Ke orang-orang Tak mampu Si Vina Kemarin Dia merasakan Ibah Merasakan Terharu Ketika Natal Bersama Teman-teman Atau Adik-adik Di luar sana Yang Dalam Kutif Mereka Kurang Kurang Sempurna Baik Fisik Atau Mentalnya Contoh tadi Dek Se-se Merasa berkesan ketika Persiapan Natalnya Deko Itu memang Ya itulah Kegiatan-kegiatan Seperti itu Yang Pada dasarnya Membuat kita Kangen Rindu Akan Natal Rindu Kebersamaan Dengan Khususnya OMK Khususnya Teman-teman OMK Jadi kawan-kawan Walaupun Tahun ini Kita tidak ada Natal Ya Mudah-mudahan Puji Tuhan Tahun 2021 Pandemi ini Betul-betul Hilang Berakhir Kita berkegiatan Natal lagi Kita berkumpul Dengan teman-teman Lagi Membagi Sukacita Natal Oke Mungkin hari Sik Mungkin hanya itu aja Kegiatan Ataupun Kisah dari Kami OMK Kuasi Parpidiski Jadi kawan-kawan Untuk Kisah berikutnya Atau cerita berikutnya Bisa juga bergabung Atau ya Join lah Dengan kami Main-main dengan OMK Atau mungkin ada yang penasaran Iya penasaran Karena dimana-mana Pasti OMK lain Pikirnya Dari diski itu Pasti yang selalu Jadi sumber Kericu Kericu Ada sedikit Barbar Apalagi kegiatan yang Tapi kami kompak Ya jelas Kami kompak Kami bersatu Sedikit babar Tapi Disitu enaknya Disitu nikmatnya Oke Oke kawan-kawan Mungkin sekian ya kan Iya bang Oke Sampai sini kegiatan Atau kisah kami Sampai berjumpa lagi Dengan kami OMK Kuasi Santo Pascalis Diski Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax